Saudara Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mendesak KPU untuk membuka data mengenai aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain itu, ICW dan juga Kontras menilai perlu ada audit aplikasi Sirekap untuk memeriksa dugaan manipulasi data. ICW dan Kontras menilai Sirekap perlu diaudit karena ada masalah dalam tayangan yang tampil di situs kpu.go.id. Mereka menuntut KPU menjawab surat permohonan pembukaan data dalam tiga hari ke depan. Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masih, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU. Apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Komisi Pemilihan Umum RI akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari Indonesia Corruption Watch dan Kontras. Atas polemik Sirekap yang dipertanyakan ICW, KPU mengklaim Sirekap pada masa pemilu 2024 sudah lebih baik dan maju. Atas permohonan informasi yang diminta aliansi masyarakat sipil, KPU mengaku akan menjawabnya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. KPU nanti akan membahas surat, semua surat pun biasanya memang selalu dibahas dalam rapat pimpinan. Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya. Dalam peraturan teknis, Sirekap itu adalah alat bantu, bukan alat penentu. Dan dalam Undang-Undang Pemilu telah tegas dan saya yakin kita semua tahu, hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, yang saat ini sedang berlangsung. Tidak hanya ICW dan Kontras, PDI Perjuangan pun secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum akan segera membahas surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menolak penggunaan aplikasi Sirekap. KPU nanti akan membahas surat, semua surat pun biasanya memang selalu dibahas dalam rapat pimpinan. Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya. KPU menambahkan bahwa Sirekap hanya alat bantu, sementara penentuan hasil pemilu tetap melalui rekapitulasi suara secara berjenjang. Aplikasi Sirekap bukan penentu hasil pemilu, karena itu masyarakat tetap dapat memantau proses rekapitulasi berjenjang tersebut. Tim Liputan, Kompas TV